selamat menikmati apalagi dengan channelnya kangmaman sembako teman-teman channel yang sederhana ini channel yang membahas rutinitas di warung sembako dan channel yang punya pantun teman-teman ya nah seperti biasa pantunnya saya bacain lagi teman-teman ya jalan-jalan ke sawah besar beli tahu di tegal tanjung serang kalau channel kita pengen besar ayo membahu-membahu dan saling berkunjung mulai sekarang nah yang kedua teman-teman cena pantunnya teman-teman ya jalan-jalan ke sawah besar di pasar bekasi membeli gelas kalau channel kita pengen besar kalau ada notifikasi harus dibalas teman-teman nah itu tadi teman-teman ya pantun youtuber pemula teman-teman ya nah alhamdulillah kita jumpa lagi pada hari ini dan kali ini saya akan membahas yaitu gini teman-teman ya ada beberapa barang yang terlaris teman-teman di warung sembako nah apa saja ikuti videonya sampai selesai teman-teman ya nah sebelum ke videonya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe like dan komen teman-teman ya semoga teman-teman disehatkan badannya dilancarkan urusannya dan dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin teman-teman alhamdulillah nih hari ini kita saya bikin konten lagi teman-teman ya setelah sekian lama tidak bikin konten karena ya kesibukan kesibukan ya teman-teman ya Nah baiklah ke videonya tentunya ada beberapa barang yang terlaris di warung sembako apa saja nah yang pertama adalah beras teman-teman ya eh yang pertama beras ya kebetulan kebadi saya itu berasnya yaitu beras premium teman-teman ya nah beras premium yang merek lonceng teman-teman nah ini merek lonceng teman-teman nah ini beras premium yang cap lonceng karena semua langganan cocoknya beras lonceng teman-teman ya jadi saya adain berasnya cap lonceng semua teman-teman lalu yang selanjutnya yang terlaris di warung sembako adalah terigu teman-teman terigu yang segitiga yang curah teman-teman nah kalau saya segitiga itu dibikin tanda tegi kayak gini teman-teman ya dicoret sini dengan sepidol agar tidak keliru dengan terigu cap apa namanya cap payung cap jawara itu ya biar tidak keliru teman-teman ya Nah itu yang kedua adalah terigu segitiga teman-teman lalu yang selanjutnya adalah minyak goreng cap kita merek kita nih teman-teman ya nah ini minyak goreng merek kita adalah jenis barang yang terlaris di warung sembako ya baik itu yang seliterannya atau yang dua literannya itu sama-sama laris teman-teman ya cepat takunya bahwa malah-malah di warung sembako sering tidak ada kosong teman-teman ya karena tidak ada pasokan dari agen lalu yang ketiga yang keempat adalah kacang tanah kupas teman-teman nah kacang tanah kupas ini juga termasuk barang terlaris juga di warung sembako saya ini teman-teman ya ini yang jenis gedenya ini yang yang kecilnya nah ini siap goreng langsung teman-teman ya nah ini tinggal dibumbuin aja nanti gurih teman-teman ya nah ini dia kacang tanah kupasnya jenis barang yang terlaris lalu lalu yang selanjutnya adalah kecap sedap kecap sedap ini masih tetap laris teman-teman karena apa karena banyak peminatnya dari jenis konsumennya itu dari pedagang-pedagang teman-teman dari warteg dari baso dari bermacam-macam dari catering banyak karena apa karena masih berhadiah piring teman-teman nah masih ada piring teman-teman nah ini ya jadi masih diminati oleh masyarakat bahkan terlaris teman-teman ya nah lalu yang selanjutnya yang masih ada hadiahnya yaitu nah micin motomobil nah motomobil juga masih jenis barang yang terlaris teman-teman nah tuh nah karena apa lagi karena pembelinya itu rata-rata eh agen apa agen catering dan eh warteg gitu ya yang tukang masak-masak masakan rumahannya ya nah karena apa karena masih ada hadiahnya juga teman-teman setiap pembelian dua bungkus motomobil berhadiah mangkok atau piring nah itu mangkoknya dan ini piringnya teman-teman nah ya itu jenis barang yang terlaris juga lalu yang selanjutnya apa lagi adalah yang terlaris juga ya adalah bihun nah bihun ini juga jenis barang yang terlaris teman-teman nah ini ini bihun yang tophun teman-teman ya karena saya ada langganan yang catering jadi cepat ini ya bihun tophun atau tukang bahso ikan itu cepat banget ini ya makanya ini cocok dengan tophun ini lalu yang selanjutnya apalagi eh indomie teman-teman nah ini nih ya nah indomie jenis barang yang terlaris saat ini teman-teman ya nah indomie bawang indomie apa namanya sedap indomie kari ayam nah terus ada sedap soto nah ini jenis barang yang terlaris juga teman-teman yang selanjutnya adalah mie goreng nah indomie goreng ini termasuk bahan sembako yang termasuk laris juga teman-teman eh mie goreng terus mie soto itu banyak diminati oleh masyarakat di sekitar kita teman-teman ya nah itu teman-teman ya yang selanjutnya adalah apalagi eh kerupuk kerupuk mungkin dan insyaallah video selanjutnya adalah kerupuk yang terlaris di warung Kang Maman nah itu saja nah yang selanjutnya apalagi kecap bangu nah kecap bangu ini jenis barang yang terlaris juga teman-teman karena eh pembelinya itu apa namanya eh pedagang semua teman-teman ini yang jenis jumbo nya ya Nah yang jenis jumbo yang ada yang kecilnya juga nih nah itu teman-teman nah itu teman-teman eh jenis barang yang terlaris di warung sembako saya teman-teman ya Nah semoga kedepannya tetap laris teman-teman ya apalagi ini menjelang bulan puasa teman-teman semoga semua pedagang sembako sukses semua dan lari semua lancar-lancar jaya teman-teman ya Nah itu saja video singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa dukung saya nanya teman-teman ya dengan cara subscribe like dan komen teman-teman itu saja video saya kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh